Memiliki nama ilmiah Mimosa Pudica yang lebih terkenal dengan nama Putri Malu ini banyak tumbuh di sekitar kita teman-teman. Selamat datang di dokter Ferry TV bersama saya dokter Ferry Juliawang di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Dan kemana-mana saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to dokter Ferry TV. Tanaman ini tumbuh secara liar teman-teman. Misalnya di pinggir-pinggir jalan, di ladang, atau bisa juga di sekitar pekarangan rumah. Ternyata walaupun tanaman ini tumbuh secara liar namun mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan teman-teman. Memiliki nama ilmiah Mimosa pudica yang lebih terkenal dengan nama Putri Malu ini banyak tumbuh di sekitar kita teman-teman. Tanaman Putri Malu mempunyai bunga yang indah, berbentuk bulat, dan berwarna merah muda. Sungguh indah teman-teman. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam tanaman Putri Malu adalah tembaga, beta-karoten, kalsium, riboflavin, seng, dan berbagai nutrisi lainnya. Tanaman Putri Malu juga mengandung beberapa jad antioksida teman-teman. Seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan mimosin. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, tanaman Putri Malu mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Apa saja manfaat Putri Malu untuk kesehatan teman-teman? Manfaat yang pertama untuk mengatasi batuk teman-teman. Batuk adalah suatu respon alami tubuh dengan tujuan untuk mengeluarkan zat-zat asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Batuk juga bisa menjadi tanda adanya kelainan pada saluran pernafasan. Misalnya ada kelainan infeksi saluran pernafasan, ada gangguan asma, dan lain-lain. Kandungan beberapa jad antioksida yang terdapat dalam tanaman Putri Malu dipercaya mempunyai peranan sebagai anti-batuk atau anti-tosif sehingga dapat mengurangi bahkan mengatasi batuk teman-teman. Selain sebagai anti-batuk atau anti-tosif, tanaman Putri Malu juga dipercaya mempunyai peranan untuk mengencerkan dahak atau lendir yang disebut dengan ekspektoran teman-teman. Caranya, siapkan daun Putri Malu kurang lebih 10 gram teman-teman atau segenggam daun Putri Malu, lalu dibilas atau dibersihkan. Rebus dengan air secukupnya, kurang lebih 2-3 gelas air teman-teman. Lalu boleh tambahkan sedikit garam teman-teman. Rebus sampai mendidih, lalu saring. Tunggu sampai hangat teman-teman. Boleh teman-teman tambahkan madu secukupnya, siap dibinum 1-2 kali dalam sehari teman-teman. Lalu manfaat tanaman Putri Malu berikutnya adalah untuk membantu penyembuhan luka teman-teman. Luka adalah terputusnya kontuinitas suatu jaringan oleh karena adanya cedera atau pembedahan teman-teman. Kandungan beberapa jat aktif yang terdapat dalam tanaman Putri Malu seperti hidroksiprolin teman-teman. Jadi dalam tanaman Putri Malu itu ada tanaman, ada suatu jat yang bernama hidroksiprolin. Mempunyai peranan dalam membantu proses penyembuhan luka dengan cara menghentikan perdarahan teman-teman. Caranya, siapkan segenggam daun Putri Malu teman-teman. Bilas atau dibersihkan, tubuh daun Putri Malu sampai halus. Lalu tambahkan air sedikit lebih sedikit sambil diaduk teman-teman hingga terbentuknya pasta teman-teman. Lalu oleskan pada bagian luka. Dan harus diingat, sebelum diaplikasikan ke luka, luka harus dibersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa dengan menggunakan rifanol, air hangat teman-teman, atau arantan garam teman-teman. Manfaat berikutnya, dapat mencegah kanker teman-teman. Seperti teman-teman tahu, kalau kita berbicara kanker, pasti berbicara suatu penyakit yang sangat ganas, yang bisa menyebabkan kematian. Karena kanker memang masih menyebabkan tertinggi, penyebabkan kematian teman-teman. Dan kanker juga masih menempati urutan yang teratas dalam penyebabkan kematian. Dan kanker juga masih dapat bermetastase hampir sebagian seluruh organ tubuh teman-teman. Flavonoid, jad antioksidan yang terkandung dalam tanaman Putri Malu, dipercaya mampu menghambat dan mencegah pertumbuhan sel-sel kanker teman-teman. Caranya, siapkan daun Putri Malu, kurang lebih 15 gram. Kalau saya sih, simpelnya segenggam teman-teman, segenggam daun Putri Malu, lalu dibilas, dibersihkan, rebus dengan 2 atau 3 gelas air, rebus sampai mendidih teman-teman. Lalu di sehari, tunggu sampai hangat, boleh teman-teman tambahkan badu secukupnya, siap diminum 1-2 kali dalam sehari. Manfaat berikutnya, dapat mengatasi asam urat atau gout teman-teman. Asam urat atau gout merupakan suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat dalam darah. Akibat rasa nyeri yang ditimbulkan pada kondisi asam urat, biasanya seseorang yang terserak asam urat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya teman-teman. Karena memang serangannya itu secara tiba-tiba dan sakit sekali. Kandungan jad aktif yang terdapat dalam tanaman Putri Malu seperti tanin dan mimosin, mempunyai manfaat yang baik dalam menurunkan kadar asam urat teman-teman. Caranya, siapkan daun Putri Malu kurang lebih 10-15 gram atau segenggam ya teman-teman. Segenggam daun Putri Malu, lalu dibilas atau dibersihkan. Rebus dengan 2 atau 3 gelas air. Rebus sampai mendidih, lalu disaring teman-teman. Tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, diminum 1-2 kali dalam sehari teman-teman. Lalu manfaat berikutnya, menurunkan tekanan darah tinggi teman-teman. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik teman-teman. Tekanan darah tinggi, seperti teman-teman tahu, merupakan salah satu faktor resiko terjadinya atau pencetus penyakit jantung dan juga struk teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin-rajin mengontrol tekanan darah. Merupakan suatu kewajiban yang harus teman-teman lakukan agar teman-teman bisa terhindar dari komplikasi atau dari penyakit hipertensi teman-teman. Kandungan beberapa jad aktif yang terdapat dalam tanaman putri malu dipercaya dapat berfungsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi teman-teman. Caranya siapkan daun putri malu, segenggam daun putri malu teman-teman, lalu dibilas, dibersihkan, rebus dengan air secukupnya, 2-3 gelas, rebus sampai mendidih teman-teman. Lalu disaring, tunggu sampai hangat, boleh tambahkan madu secukupnya, siap diminum 1-2 kali dalam sehari teman-teman. Demikian, informasi sederhana yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua mengenai tanaman putri malu. Tanaman ini sering kita lihat teman-teman, di pinggir-pinggir jalan, di ladang, atau di sekitar pekarangan rumah ternyata memiliki manfaat yang baik teman-teman, kalau kita dapat memanfaatkannya. Jadi, saya berharap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat kembali mendapatkan manfaat yang baik mengenai herbal teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa ya, berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, channel yang sederhana ini teman-teman, Dr. Femi TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus menyampaikan informasi kesehatan kepada teman-teman semua, dan yang terpenting, channel ini bisa menolong dan membantu teman-teman semua, khususnya dalam bidang kesehatan atau kedokteran, hanya dengan menekan tombol subscribe, teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Femi TV, sharing, request, bertanya teman-teman, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Setelah tonton, di-share teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini, dan mereka boleh mendapatkan manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih ya teman-teman, tetap setia, tonton terus Dr. Femi TV, karena melalui channel ini, teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat, dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Like a bird on a tree Take our bodies higher and higher and higher and higher and higher and higher.